Petik dari pohon nasi manis pati, Bang. Ini cuma setengah hektare. Lama-lama nambah sehektar. Kok nambah terus sampai sekarang hampir? Kalau pusing apa minumnya ini, langsung ke kebun jagung. Hai hai guys, buat kamu-kamu yang tinggal di kota Bekasi dan sekitar Jabodetabek, ini ada tempat nongkrong buat keluarga dan komunitas gue sambil ngerasain jagung fresh yang dipetik langsung dari kebunnya. Berlokasi tepatnya di wilayah harapan Indah Bekasi Utara, lahan seluas 10 hektare ini guys, disulap oleh pengelola menjadi sebuah kebun jagung yang cocok untuk melepas penat sehabis goes. Menurut pemiliknya, Haji Lukman Hakim atau yang akrab disapa dengan Bang Alek Ziblo, ide kebun jagung ini berawal hanya untuk berjemur bagi dirinya di masa pandemi COVID-19 ini guys. Dan kemudian Bang Alek meminta Bang Yoyo, untuk mengelola kebun jagung ini, maka tempat ini disebut dengan kebun jagung yoyo. Nah, oleh Mas Yoyo, lahan ini mulai ditanami jagung. Ternyata bukan hanya jagung yang bisa dinikmati oleh pengunjung, tapi juga disini disediakan minuman sehat wedang uwu, cocok disantap dengan hangatnya jagung rebus yang dipetik dari kebunnya langsung guys. Terima kasih telah menonton! Kalau pengen beli mentah gitu, kalau pengen bakar juga dipersilakan untuk bakar sendiri, metik sendiri. Per jagung 6.000, ada ya 5.000 yang udah rebusan, tapi kalau yang bakar 10.000, yang mentah ada yang 2.000, ada 1.500 tergantung kecil-gedenya. Kini kebun jagung yoyo ini mulai ramai dikunjungi warga sekitar dan juga komunitas goes pastinya. Situasi pandemi kemarin itu, kita memang orang-orang itu sudah terbiasa ke mall, kita cari situasi baru, kondisi baru, bahkan mereka setiap habis jogging, setiap habis bersepeda, mereka kumpul-kumpul berjemur di sana, mereka tempatkan pasir, karena memang kalau ke mall mereka sudah terbiasa. Saya rasa ini tempat yang paling bagus lah, di tengah-tengah harapan indah, jalanan juga tidak jauh terjangkau. Panas jagung malah bagus dia, lebih manis, lebih gede, soalnya pengairannya kan teratur itu. Tapi kalau musim penghujan gini kita agak susah untuk mengontrol kemanisan, kebanyakan air kan dia kurang manis gitu. Kebanyakan air dia juga kurang bagus untuk jagung, jelek, banyak penyakit juga. Kita suka membangun ya, sama juga masalah kuliner, tumbuhan ini kan memang ini hasil-hasil dari tanaman sendiri, jagung ini. Jadi kita menikmati lebih manis jagung ini, pagi sampai di kopi, udah mantep dah. Si teman-temannya untuk jogging, untuk santai kesini, di-spot, di-fasilitasi gitu. Ya mudah-mudahan ntar apa maksudnya bos Alec, mudah-mudahan terkabul gitu aja. Semuanya ada sekitar 10 hektare, memfasilitasi semua orang-orang yang habis olahraga nih, terutama mereka bisa berjemur, karena kondisi covid kayak gini, mereka cari tempat yang lebih asik, lebih enak, ketimbang mereka ke mall. Kalau kita harus di-swipe, kalau ini kan memang mereka bisa berjemur di sini. Karena situasi matahari juga lebih bagus. Ayo guys, tempat ini sangat recommended buat kamu-kamu yang suka destinasi alam. Gak sang kesini, saya minta mereka lebih enak di sini, lebih enjoy, lebih suasana, lebih mentingkan keluarga ya, ketimbang kita ke mall.